Halo guys, balik lagi bareng gue Alvin Di video kali ini kita bakal lanjutin pencarian senjata bintang 5 lagi cuy Di kesempatan kali ini, Officer Su bakal beraksi lagi yaitu Zhang Bao Ini salah satu anaknya Zhang Teh ya kalo gak salah Untuk stage-nya kalian pilih Su, dia ada di main story yaitu Battle of Luko cuy Untuk kingdomnya Su Force tentu saja dan kita bakal setting sedikit Kita bakal bawa X-Weapon-nya yaitu Flyle Sword Demon Flyle Blade, satu lagi Cruising Blade Oke, skillnya gue bawa Acessory Attack Boss Quick Cleanernya kita ganti Musou Spring deh sama Mikey Roar tuh ya Sudah nyeret hara dan untuk Outfit dia cuma ada sedikit tuh ya Ini regular costume duanya, ini Original Costume, ini Exclusive Costume Kita pake yang emas ini aja deh Untuk difficulty disini minimal hard, cost boleh, ultimate boleh Dan kita langsung bakal ke Battle-nya Untuk misi Rasya men-trigger senjata bintang 5 si Zhang Bao ini Lumayan susah-susah gampang Kita harus kalahkan semua unit penyerang fire attack Dalam waktu 7 menit setelah pertempuran dimulai Jadi disini ada 4 titik base yang bakal memicu fire attack Jadi kita harus nguasain keempat base tersebut Gimana caranya Kita skip Udah saya disono Pertama kita maju Untuk mempercepat si panjangnya ini skip aja Wih Kita fokus buka kit Apa buka gerbang U2 U2 U23 Wih U2 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 U3 U4 Oke Kenarah Setelah dia udah mati Kita langsung maju lagi ke depan Tunggu gerbangnya terbuka pak Jadi ini ulti spesialnya cuy, pakai pedangnya si sangkai Boom, kurang damage ya, 1, 2, 3, 4, 5 Oke, kita udah ngecapture base yang ini, jadi si soldiernya juga harus dihajar pak ya Nah, ini si base pertama yang mau melancarkan si fire attack cuy Kita langsung ke titik-titik hijaunya aja, kalian skip aja officer yang disini Kecuali kalian bawa halberd ya, halberd itu cepet pak Ini dia lupan yang pertama, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Tuh, 2, oke Kayaknya itu soldiernya harus dihajar dikit ya Nah, itu yang pertama, terus kita maju lagi, lanjut Kita langsung jalan ke tengah aja pak Nah, kalian ajar gatekeeper ya Ini yang kedua cuy, harus kita ambil Arief Nah, ketemu nih si Yuvan, kita ajar Ruyuvan ya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ini base ketiga yang harus kita ambil alih dan disini ada si Zuran kalau nggak salah inget kita masuk sini ada Zuran gua bakal spirit aja mana nih belum udah dua kali oh ini dasnya lari ternyata pak boom dan yang terakhir yang di tengah cuy jadi totalnya ada empat base yang harus kita ambil alih atau kita kalahkan officer nya sebelum masih fire-attack-nya ter-trigger ya dan disini harus dilakukan dalam waktu kurang dari tujuh menit kalau kita berhasil melakukannya dalam waktu kurang dari tujuh menit discafrenya udah ketrigger lah udah ketrigger nyata pak lebih cepet dari perkiraan berat cuma tiga officer itu aja harus dibunuh cuy ini nggak termasuk gua kira ini bakal termasuk udah ketrigger ya di covernya ada di bawah nanti kalian kita hajar si rajanya yaitu Lushu disini aduh unit commandernya gini dong ini ulci dari atas kenapa dia ngegarukan gitu pak kurang sakit ya 1 2 3 2 2 2 2 2 3 4 1 2 3 4 oke kita udah beres ngecapture semua Garnison dari sini udah bebas sih aduh bentar deh pak aduh sorry ya guys ya udah dua hari ini lagi kurang enak badan cuy jadi hidung ngeleng meler terus tuh dua jadi siluksunnya kita iniin di ini ya kita bakar di dalam kastilnya sendiri kena fire attack otaknya Zuge Liang mantap nih jadi disini banyak misi-misi yang gimana ya strategi-strategi di Zuge Liang banyak yang dipakai disini pak kayak ini fire attack nanti di depan ada lagi kita suppression attack di lumeng disini soldiernya Wu kaleng kabut cuy ketakutan jadinya dia ngedahin tangga buat kabur tapi pada akhirnya kita yang pakai mantap ini kuy oke kita tinggal hajar si Shuseng satu lagi siapa nih kayak sini jalan jakin gua mau spirit makanya gua coba tarik mereka berdua oke check yes wuuh ngedah sih lari ini mantep nih kalo lagi ada musuh rame nah ini si lumeng cuy eh bukan deh belum oh iya bener lumeng nah kita gak usah ke kiri cuy tapi jalan dari sebelah kanan ya ini buat nge-trigger surprise attacknya si lumeng nanti kita ke titik hijau yang pertama kita ke titik hijau yang pertama maju lagi white ini lewat mana ya lupa gua woi lewat sini cuy there is more to me than just might alone kita surprise scene attacknya si lumeng dengan bantuan zuki liang nih kalau kalian masuk ke dari kiri balista itu bakal nge-trigger cuy iya kan tidak menyangka bapak lumeng ini lumengnya panik sekarang moralnya turun kan oke kenara kita ulti biasa ini ulti dari atas ini ulti spesialnya tuh pakai pedangnya si siapa namanya gandang fei waaaaaa oke kita langsung maju lagi ya lusunan lumang ini ada gangning kalau gak salah sama lingtong nah kita jalannya dari sini ya cuy sekalian ambil discover tristernya Kalau gak salah itu Kalau kita gak jebak si lumeng Si jangminya sama lingkongnya itu ngerade Jadi lebih susah gak hajarnya Jadi Mendingan muter aja deh Ketuali kalau bawa halberd ya Oke aja sih Oke jangminya kena poison Ditambah rush juga Kita ulti spesial lagi pak Kena di jangminya Oke Kita lihat si discover tracernya itu Ada di sini cuy Di dekat tempat jangmin Kita ambil dulu ya Nah ini dia Sejata bintang 5 nya dragon spek Dragon spek Hei lingtong Kita spirit lagi pak Karena lumayan rame disini cuy Kayaknya gak nyampe ujung deh Kurang cepet larinya si zang bao Oke kita bisa maju lagi Terakhir tinggal si dinteng ya Dan rajanya disini si lusi Atli strateginya 1 2 3 1 2 3 Boom 1 2 3 4 1 2 3 4 Aduh Tauh di balik Oke Ulti bapaknya Kurang damage ya Tapi Kintangnya jauh amat cuy Oke ulti dari atas Kintangnya udah mati Matinya sama Zuge Liang pun Kita tinggal hajar si lusunya cuy Buat menyelesaikan stage nya Buat menyelesaikan stage nya 1 2 3 Aduh 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 1 2 3 Wah disini ada pemanahnya cuy Reset Ah Ini udah biasa Come on and don't make me angry Come on and don't make me angry Come on and don't make me angry Oke beres nih cuy Beres nih cuy Jadi gitu cara mendapatkan senjata bintang 5 nya si Zhang Bao cuy Kita cukup mengalahkan 3 officer yang bakal melancarkan serangan fire attack Kurang dari 7 menit Kalau udah beres discover trickster nya bakal getrigger Dia ada di deket tempat gunning spawn ya Disini gua skip aja Jadi kalau gak salah si Zuge Liang disini mau bekerja sama-sama si Wu Force Buat ngalahin pasukan Cao Cao disini cuy Karena disini ada stage yang dimana si Wu sama Shui ini bersatu melawan si Cao Cao disini ya Melawan waveforce maksudnya Dan ini dia penampakan senjata bintang 5 nya si Zhang Bao Yaitu Dragon Stick Kita coba test drive sebentar Lihat bagaimana penampakan ya bak Jadi ini bintang 6 Dan ini Bintang 5 nya Lebih keren ini ya Bintang 5 nya menurut saya sih Bintang 6 nya agak B aja Sama-sama bagus deh Cuma kayak kurang HD gitu ya Bintang 5 nya lebih terlihat realistis Oke lah kalau begitu Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Senjata siapa lagi yang bakal kita cari Kita tunggu di next video ya guys ya Gua Alvin pamit undur diri Sampai berjumpa lagi Bye bye